Halo semuanya, saya mau mengucapkan selamat untuk semua orang tua yang sedang merasakan suka cita karena anaknya lulus sekolah, terus juga lagi deg-degan karena lagi daftar sekolah online kan sistemnya kan sama juga masih merasakan kebahagiaan juga anaknya naik kelas ini juga dialami sama diriku yang anakku dua-duanya naik kelas meskipun dilakukan secara online, pernyataan dilakukan secara online tapi ya sudah lah yang penting naik kelas nah ini kan waktunya udah berjalan 3, 4 bulan, mau 5 bulan anak-anak di rumah terus supaya kan semuanya tetap terjaga kesehatannya ya pasti ngalamin kali ya jeritan kecil anak-anak yang kangen sekolah, kangen temen, kangen guru kita mau bikin apa? susah kan ya? paling kalau saya bisa laku ini adalah liat-liat foto, flashback, cek-cek ombak video-video yang udah lewat di kelas 5 dulu nah itu yang saya lakukan, kalau dirimu apa yang dilakukan kalau anak-anak lagi rindu sekolah? tapi sebelumnya kita ajak yang ini dulu yuk untuk lihat kangennya anakku di saat sekolah kelas 5 dulu mari selamat menikmati apa sih? dulu dia bentuknya kayak gini kelas 1 kayaknya asemnya asemnya asik karena dulu kelas 5 sehari ini dia mau PYP exhibition tempat banget ya jelang bujangnya Tuhan berarti betapa awetnya aku ya seawet cintaku selalu pada anak-anak apa lagi di hari ini guys hari ini adalah hari pertama untuk PYP jadi nanti pade-pade kelihatan kelihatan kayak tugas praktek gitu jadi mereka lihat ada isu apa nanti mereka research mereka teliti terus udah gitu nanti mereka melakukan interview ada actionnya ada aktivitasnya karena gong daripada gong adalah hari ini mereka bikin exhibition alas hameran ya pasti isunya manual itu adalah tentang plastik waste water pollution dan lain sebagainya ujung-ujungnya garis besar adalah kesehatan jiwa raga kami Manuel hai good luck ya hai sayang jadi kita siap-siap mau menunggu pembukaan pembukaan ya kan bu pembukaan ya pembukaan dari PYP exhibition 2021 college in college udah gitu udah datang dari sekolah-sekolah lain hai dia mundur kan cuma nyambut ya ibu kamu pasti tau aku ho ibu dia pasti tau gua dianya malau gitu moncetan tinggi banget ya tinggi banget cita-cita dan hayalannya tapi tidak terlalu tinggi keinginan Manuel yang akhirnya bisa terwujud di PYP exhibition hari ini anak-anak kelas 5 ini bisa mempunyai proyek kerja atau juga mungkin apa ya tugas kerja ya yang bisa diaplikasi buat kehidupan masyarakat sekitarnya nantinya jadi asal hal kecil tapi bisa dilakukan supaya bisa membantu menjaga lingkungan hidup apa tadi namanya wait karena di Cika PYP exhibition tahun ini temanya adalah good health and well-being well-being you know what I mean? ketawain lu gue sama bocah cengeng-ngesah liat gue ngomong buat me inggur sorry bocah dia tau aja kalo gue jago nya basah kalbu disini juga di hari pertama dibuka kesempatan untuk sekolah lain boleh datang kesini boleh liat jadi mereka tuh kayak kalo anak angkatan lu kan bilang studi banding ya pak sorry gue gak kenal kata studi banding gue temu kangen taunya hahaha dan kalo begitu aku udah terlalu banyak ngomong kayaknya udah saatnya aku kedalem untuk membuktikan sejauh mana kemampuan anak-anak kelas 5 ini termasuk ada anakku semoga dia gak ditanya apa jawab apa ya dan dia gak hanya sekedar memperlihatkan akwarium dari botol bukasnya aja tuh ya yuk keren-keren tau karena mereka tuh punya isu sendiri, topik sendiri nah aku tanggap ya hahaha aku tuh biar terlihat sangat romantis dan cantik ya oh iya aku tuh suka gampang cahaya jadi ini adalah Miss Kia Miss Kia ini adalah mentornya Manuel sebetulnya mentornya Manuel itu ada dua kalo dibuat buat Manuel ya maksudnya dalam satu grup sendiri dan satu Bu Fatima iya bagaimana rasanya bisa mementori satu grup yang isinya anak-anak kelas 5 dengan usia yang lagi ajaib nih kan biohormon yang baru muncul dengan pekerjaannya kayak gini buat mereka tuh berat ya Miss Kia seneng sih walaupun yang maksudnya kadang-kadang yang capek awalnya pasti gimana? awalnya gimana? awalnya kan pendekatannya beda-beda ada yang misalnya ada satu anak yang kok lebih suka bergerak nih jadi jadi yaudah anak saya ya Bu? kayaknya sih anak gue bergerak lu lu lanjut iya terus dia terus mungkin ada anak yang butuh visual cuesnya banyak jadi memang kita itu anak saya juga ya Bu? iya anak gue semua udah gerak sih emang visual wuuuh wando ya gak apa-apa dong kan kebutuhannya beda-beda ya ya betul jadi memang harus ngeliat dulu dari kebutuhan anaknya seperti apa terus misalnya segrup ini ada 5 kan Bu? ada 5 beda-beda semuanya mereka dapat topik itu dari mana misalnya? dikasih contoh dulu terus mereka tertariknya ke situ atau gimana? mereka melihat isu itu langsung dari mereka sendiri sih jadi mereka yang tertariknya apa terus baru dari kita nanti dibantu dibantu untuk Robin Robin juga oh ini isunya mereka tertariknya dengan apa? dengan SDG yang mana nih? SDG yang ada? Sustainable Sustainable Development Goals you know what I'm saying? jadi makanya ada praktek untuk bukan praktek ya maksudnya ada field trip untuk ke RCTT-nya gitu segala macem interview dan lain sebagainya biar anak melihat atau merasakan langsung nih di apa di tempatnya di lingkungannya dan bangga gak sih Miss deh kasih anak-anak banget banget yang penting mereka merasa seneng dan mereka sendiri puas dengan prosesnya puas dengan hasilnya ya apapun nantinya hasilnya yang pentingnya prosesnya itu pekerjaan yang 4 bulan ya? lebih ya? 3 bulan? 3 sampai 4 bulan akhirnya goalsnya hari ini ya sukses ya Miss? iya sukses ini perempuan tinggi banget lu gak ngerti deh makan apa mesti gak keliatan pinggian pinggian kakinya Bu Nisa tadi sih Jakarta versus Air pollution cuma pakai tulis apa gambar-gambar dari itu biasa mereka punya key konsepnya merubahnya gimana cautionnya gimana ini aku mau ngerti ini Jaya satu grup dengan Manuel karena mereka benang merahnya itu adalah kesehatan kalau Jaya tuh bahas tentang kesehatan jai-jai alias gigi ya betul dok kolom dok ada yang mau bang mana? pak bisa pakai berlian gak disini? maksudnya maksudnya ceritaino kamu tuh bahas apa sih? action kamu tuh apa? jadi isu aku tentang kesehatan gigi dan mulut dan aku pilih isu aku kesehatan gigi dan mulut karena pas masih kecil aku takut ke dokter gigi sama aku apa males kosok gigi sama sama makan permen terlihat bagus semoga semua gigi anak Indonesia bisa sehat-sehat ya makan permen boleh tapi jangan banyak-banyak 5 kg lah kebanyakan hahaha 5 kg sih kebanyakan ya selesai ya Jaya ya aku mau ke sebelah dulu nih kayaknya aku tertarik dengan kok bisa ada ikan bisa ada tempat pinsil di jualan ayo kita cek jadi manual ngasih presentationnya daripada mungkin daya ngomong dia kasih laptopnya laptopnya pakai headphones aku banget aku banget daripada aku yang ngejelasin menu sendiri di laptop bapak projectnya tentang apa ya tentang botol plastik coba ceritanya tentang PYP project kamu aku buat eksperimen membuat botol membuat kotak pensil aduh maaf 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 ini aku buat tempat pensil dari ini pencil case botol plastik gak usah digayain ah hahaha ini adalah tempat pensil dibuat dari botol plastik bekas gitu cara bikin ini gimana nanti aja apa sekarang ini ada di videonya kali ini oh cara bikin itu udah disini ya iya ini ya tuh ini perlu ini cutter resleting glue gun jadi botol plastik ini bisa dipakai buat jadi sepatu eh sepatu apa sepat pensil di lubangin eh dipotong pakai teker kaki glue gun oh gitu dipotongnya bila dua gitu ya pak iya terus gila-gila kemana aja di film tripnya ini lihat video lagi ini bukan video ya oh iya jadi aku film trip utamanya aku ke sungai Ciliwung oh ngapain kamu mau berenang itu sungai Ciliwung kita bersihin sampah yang lantar-lantar kalau dulu ada nih pak kalau di lingkaran temennya lingkaran Meryl lingkaran Miwon bukan keberuntungan artinya lingkaran itu artinya itu saya bukan orang lain bukan yang wanted gitu maksudnya loh but i wanted you no nek bukan saya mau jadi serius bukan oh jadi dia kasih tau disini nih bahwa dia pergi ke Ciliwung river untuk bersihin sampah gitu ya Manuel ya kamu ketemu apa aja di sungai Ciliwung aku ketemu ikan mati hah siapa yang bunuh plastiknya yang bunuh maksudnya jadi itu ke plastik kecil-kecilnya dipanggil mikroplastik sebut mikroplastik mikroplastik itu adalah yang kayak kecil-kecil yang mirip semua jadi dia pikir itu itu makanannya dia dimakan sebaikannya jadi mati beruannya bu beruannya ayo beruannya kamu jangan begitu ya kalau sama tamu-tamu yang nanya kamu ya oke sukses ya nak aku tertarik mau ketemu dengan anak ini karena dia tingginya kok melebihi saya selamat siang pak bapak terlihat sangat besar dan tinggi emm makan apanya maksudnya masih segini pasti namanya sultan ya iya kan kelihatannya bentuknya orang besar orang hebat jadi apa yang bisa kamu ceritain soal projek kamu sultan jadi kalau saya aku balajari itu ini itu penyaringan air penyaringan air penyaringan air ini adalah saya gak kelihatan pak oh penyaringan air untuk apa untuk penyaringan air penyaringan air itu apa ya untuk nyaringan air dong hello air kosher jadi air bersih air kosher jadi air bersih saya mau minum ya gak bisa jadi gimana ini ceritanya ataunya dari sultan jadi ini itu air kosher jadi air bersih karena punya elemen-elemen yang bisa menjadi air kosher jadi jernih dan baunya sambal kumannya pulang itu termometer bukan ini buat mengukur PH air oh aku pikirnya mengukur PH keasamaan kulit aku asem lah itu alatnya namanya apa pak alat oh betul anak jaman sekarang lah pernah bilang gak tau ya tapi ada jawaban saya suka nih anaknya gini pinter cerdas dan gak jelas ayy maksimum PH itu 7 dan 8 maksimum PH nya 7 dan 8 itu kan itu yang netral itu tuh yang ideal buat air minum kalau 8 sampai 12 boleh diminum kalau sebelum makan kita coba kita coba kita coba sejang banyak gulanya ya PH nya 8 kok naik turun nih pak ini lagi ini mereng airnya naik turun deh pak ini 8,2 ini perlu tepu tangannya gak? perlu oh perlu artinya apa? itu sudah mencukupi kualitas air minum Bersih? Ah bagus Boleh diminum tuh kak? Coba kita ukur TDS nya dulu TDS tuh TDS apa nih? Kalo gaus banget gimana ya kak? Kan diukur Kayak ibu gitu ya? Iya bener Asal punya asuransi gak kapan? Ini mesej nya luar biasa Asal punya asuransi gak? Curiga ibunya kerja di asuransi deh Yang bisa kamu sampaikan kepada aku dan yang lain Mesej nya apa dalam projek kamu ini? Janganlah anggap berdusa kepada bumi Apa kan? Janganlah anggap berdustak pada bumi Kak, ini apa projek kamu? Projek aku WSB Kita nuang bikin kukuh friendly school Jadi... Tau aja aku belum mandi Ini buat kamu? Enggak Kalo mau harus beli disu saya yang beli Terus ini eksperimennya Apa ini? Ini dari sabun Dari sabun? Maksudnya apa sih? Dari sabun ini Jadi kita mau mulai eksperimennya Emang kamu bikin apa nama projeknya? Nama projeknya itu Projeknya itu Eko friendly soap Eko friendly soap Sabun yang ramah Bikin sabun sendiri loh Nggak ada puanginya? Ada Cuma buat ekstra Oh buat ekstra Pake essential oil juga bisa ya Betul Hmm Terus kamu di rumah udah pake sabun ini belum? Aku ini udah coba Oh kamu udah? Wangi enggak Adanya sugar enggak? Sugar banget Enggak tahu sebab Tapi bersih Karena kan ini Eko friendly soap Eko friendly soap Jadi kalo kita mandi pake ini Kita bisa senyum Itu Gerti enggak tee? Masa nggak ngerti? Ini tuh semua untuk sustainable Auto SD apa gini tee? Ya elah Ya enggak dong Belum nyampe gue Bikin projek ini tuh gue SMA Terasa sabun Hah Kampaknya aku harus kesini nih Ke satu boot yang aku liat dari tampilan ibunya nih, kok? Lo gak bisa liat jenjang dikit, tentang-tentang gue cuma seadanya. Ini ibu Kurime yang tadi memberi ke bootnya anak gue. Maaf, ini anak ibu? Ini apa ibu? Yang berjulitan putih? Iya, ini. Bikin apa deh, Nathan? Ternyata nih, intinya bikin... Bikin apa? Bukan using plastic anymore. Beli dong, Bu. Maaf, ini bukan masalah jualan. Kalau ini kan ibu-ibu ini yang dijual gak? Saya pengen keluarin duit, ada yang dijual gak? Dijual dong. Jadi satu kelebihan dulu, satu jual duit. Jual-jual baru buat duit. Saya banyak anaknya aja, jadi gue yang soal proyeknya ibunya gawat banget. Mr. Nathan, namanya kan tulisan Matan. Jadi namanya, Nathan. Nathan, can you please explain about your project? Jadi kamu isinya tentang? Plastic waste in the ocean. Plastic waste in the ocean. Hampir mirip-mirip sebetul sama sebagian anak. Juga anak aku. Bersihin nih. Iya, ini kegiatannya. Gue ngebelin sampah. Jiji gak? Atau kamu harus kesana terus ngambilin sampah. Apa yang kesaram tangan sih? Bener. Kesaram banget sih gak? Keren banget anak agama sekarang. Itu baru sebagian dari semuanya. Kalo semuanya saya datangin pegel rangka ya. Tapi gak akan pegel untuk bisa mencapai sesuatu yang oke, yang bagus. Karena kalo kita lihat mereka-mereka ini bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan yang, of course, sustainable. Right? Keren aja gitu. Di usia 10 tahun bikin proyek yang bisa mereka lakukan untuk lingkungan sekitar dan nanti bisa diterapkan, diperhatikan dalam bentuk yang sangat mudah. Bisa bikin sama pinsil dari botol plastik kemasan bekas. Terut, tadi apa lagi tuh? Banyak lah pokoknya. Lucu loh, tapi kayaknya gak ada habis-habisnya untuk bisa melihat hasil kerja dari anak-anak Cikal ini kelas 5 di PYP Primary Years Program. Tadi udah lihat beberapa hasil kerja anak-anak, prakteknya seperti apa, goalsnya seperti apa. Tapi ini benar-benar pertama, besok aku akan kembali lagi. Aku mau teruskan lagi. Mengetahui lagi apa nih kira-kira proyek dari anak-anak yang bisa aku dengar, bisa mereka presentasikan. Plus, besok itu aku akan datang untuk individual presentationnya Manuel. Jadi one on one gitu. Jadi bener-bener satu jam itu dipakai untuk mendengarkan namanya presentasi dari Manuel langsung. Hanya dia, the one and only. Jadi tiap anak tuh dikasih jatahannya jam berapa, jam berapa dan hari apa. Oke, sekian dengan hari ini liputan aku kepada anda, para gengsku. Kita jumpa besok, kalau saya sudah tidak sabar lagi. Untuk segera lanjutkan kegiatan berikutnya yaitu. Pesan makanan. Nah, ini hari kedua. Waktunya untuk Manuel presentasi di depan umum. Pertama kali di dalam seumur hidupnya ya. Sampai di umur sekarang ini pertama kali dia presentasi di depan umum. Di depan orang tua, teman-temannya. Jadi hari ini adalah final. Manuel harus mempresentasikan projeknya nih. Oke, ayo kita saksikan. Ayo kita saksikan. Ya nggak nanya gue kenapa gitu kan. Jadi ah, nanti gue tambah stress lagi. Kita ke kantin yuk. Eh, lihat Manuel maksudnya. Di hari kedua. Ayo voy. Oke. Oke, selamat menikmati semua, jadi bagaimana pilihan hari ini? Bagus! Bagus! Oke, jadi saya sedang menunjukkan kepada kalian semua tentang masyarakat, dibuat oleh Manuel Tobias Salmane, oke? Mari kita mulai. Pembuatan air. So, water pollution is, there is so many, many crashes on the sea and the river. Thank you. Terima kasih. Jadi tadi pagi itu, tunggu aku mau ngomong dulu. Ini hari kedua di KYP exhibition, jadi tadi pagi itu. Hari terakhir. Iya, ini hari terakhir. Tadi pagi itu, entah kenapa Manuel sempet uring-uringan, nggak tahu. Pokoknya kayak kesel-kesel gitu, sampai dia moodnya drop tadi pagi. Terus sempet ke kamar nami, ngunci. Aduh, aku udah panik karena debu seberatus kok olah. Akhirnya Manuel aku drop. Hari ini aku cuma berdoa loh, sekolah mana presentation-nya tadi lancar. Karena masih-masih anak, terus ada dia sendiri. Iya, Nuna ya. Tapi akhirnya Manuel bisa. Apalagi tadi ada orang tua yang lain sama anak-anak dari sekolah lain. Kalau bilang sesuatu di sini. Oke, 3, 2, 1. Kamu keren, Manuel. Tapi aku udah lega karena bisa lihat presentasinya lancar. Pakai apa tuh, pilih namanya, center ya. Untuk. Kalau dulu mama nggak pakai pointer, nak. Kalau dulu mama kayak begini, cuma laporan ditulis di kertas. Kertas garis-garis pakai pensi sama penghapus. Udah selesai. Tapi kamu keren tadi, nak. Kalau orang lihat begini, kamu kayak nggak dikasih makan gitu enggak seminggu. Tadi malam masuk ati yang presentasi. Aduh. Aku dibilang monster. Pada karena aku mother. Itulah dia. Namanya anaknya memang mesti dikenal ya. Apa sifatnya, keinginannya. Terus sama, kadang kan nggak semua anak bisa ngomong. Bisa ngasih tau dia tuh apa yang dia pikirin. Tapi setelah pikir-pikir dari kemarin. Memang waktu peluang semua tuh, Manuel kayak. Kayak mikirin apa gitu. Aku pikirin, eh. Inilah pacar nih. Bukan ya. Bukan mikirin itu ya. Ternyata dia tuh mikirin ikan. Cupangnya. Bocongnya gimana lagi. Ya pokoknya gitu deh. Tapi yang penting gara-gara ikan cupang yang dibikin manual mungkin dan lain sebagainya. Akhirnya bisa berjalan lancar. Agak cengeng sih tadi aku tadi pagi. Oke, Manuel. Congregulation ya. You pass everything. Oke? Selesai individual presentation ya. Dia langsung lapar. Langsung aus. Oke, Manuel. Jadi nggak ada plastik ya di rumah ya. Yap. Jadi nggak pakai gelas plastik. Nggak pakai sudut plastik. Nggak pakai kantor plastik. Nggak pakai kantor plastik. Yap. Kalaupun kamu sampai harus ada plastik. Nanti kita bisa kita apa? Kita manage ya. Kita manage. Nggak langsung dibuang. Nggak bisa dipakai buat apa gitu. Apain keluar duit bos. Mau beli kentang. Yang kita omongin dia dengelin nggak sih pak? Bawah. 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 Biangnya nggak sih kalau kurang. Kasih. Tambahin berapa tadi pak? Rp. 4.000. Tapi gue dulu disini kayak mbak yang nungguin. Nungguin anak aslinya ya. Iya bener. Oh dari sekolah Pelita Harapan. Miss Astri. Ya. Manuel tuh bagaimana sih di mata Miss Astri? Manuel. Wah itu. Manuel itu yang pasti nempel mulu kerjaannya setiap hari. Ke Miss. Nyolek. Nempel. Oh iya. Kok bisa kan dia udah gede Miss. Nggak apa-apa. Dia kan masih anak-anak. Jadi apa yang mana. Menyenangkan sekali. Ada Manuel. Kalau nggak ada Manuel, sepi. Kalau kita setiap lagu di kelas dia suka dia akan minta terus. Itu salah. Kalau dia nggak suka dia akan ngomong terus. Hahaha. Mirip saya ya Miss ya. Tapi apa yang mau disampaikan Miss Astri buat Manuel. Apalagi di project dia sekarang kan. Aduh bangga Pak. Aku bangga banget. Aku bangga banget. Aku bangga banget sama Manuel. Manuel itu. Ya. Biasalah namanya anak-anak ya. Namanya belajar. Namanya proses belajar. Namanya. Membuat sesuatu. Membuat project. Itu kan kadang ada up and down banget. Tapi. Keinginan dia untuk menyelesaikan sampai akhir itu. Yang. Keren banget. Dia tuh. Berusaha. Semoga sampai di SMA Miss mengajar Manuel terus ya. Sampai SMA ya. Hahaha. Terima kasih Miss. Selalu. Ini bukan lagi bansar. Jadi ini hari kedua di VYP exhibition Cikal. Di bootnya Manuel. Tadi lagi banyak yang datang. Cewek-cewek gitu. Ih. Ntar aku kasih lihat ya. Sebagian ada di sini. Tapi kalau aku yang pengen. Aku mau lihat Instagram. Hah. Ada orangnya. Oh. Keren. Hahaha. Mungkin. Para geng sedium ya. Tiap ketemu pelukan dulu. Itulah moto kita. Ketemu selalu berpelukan. Nune. Hari ini banyak banget teman-teman. Dari sekolah lain yang datang ya. Iya. Banyak banget. Banyak banget. Kamu udah jelasin ke siapa aja. Dari teman-teman sekolah mana. Yang perempuan. Dari Mentari kalau gak salah. Oh. Yang dari Mentari. Aku gak tau soalnya. Terus kamu senang gak jelasin ke mereka. Senang. Mereka kira-kira excited juga gak. Iya. Mereka nanya gak nama telepon kamu. Oh salah. Maksudnya untuk tanya informasi begitu. Terus mau ditegin lagi sama teman-teman kali. Kamu senang. Pak waktu kelas 5 SD dulu kira-kira Bapak tugasnya pengarjaan yang diberikan sekolah dalam bentuk apa kak. Dulu sih namanya pra-karya. Kalau pra-karya itu kan keterampilan pak. Iya proyeknya itu kan. Jadi gak ada kerja kelompok. Dulu gak ada kita gak ada kerja kelompok. Ngerjain kelompok iya ada. Lah. Tidak beda. Tapi yang perbandingan dulu sama sekarang ya gengs. Wadaw kalau kata-kata sekarang. Wadidaw. Gue ngomongnya aja kayaknya gimana gitu. Dan kok gitu namanya ngomong gitu-gitu aja. Dan sekarang ini aku sudah bersama Ibu Fatima. Assalamualaikum Ibu Fatima. Waalaikumsalam Ibu. Ini adalah guru pendamping Manuel selama di kelas 5. Tapi khususnya buat proyek ini kayaknya ekstra banyak banget. Buat waktu. Buat kesabaran. Untuk bisa membuat Manuel tetap fokus. Dan bisa menghasilkan goals yang diinginkan. Silahkan Ibu Fatima apa yang mau disampaikan terhadap Manuel. Muridmu di beberapa bulan terakhir ini. Terutama proyek TYT. Sebenernya sejujurnya I do have a lot of fun with Manuel sih. Kayak aku bisa sepanjang proses ini. Manuel menunjukkan progres mulai dari inisiatifnya. Maksudnya kan mungkin karena memang ini kompetensi base. Jadi kita minta anak untuk explore sebanyak-banyaknya. Dan Manuel tuh menunjukkan ketertarikan terhadap isunya. Terus habis itu yang aku amaze juga adalah. Manuel bisa presentasi dengan baik sekali gitu. Maksudnya ada progresnya gitu. Dari sekian latihan. Manuel juga semangat banget untuk latihan. Manuel juga semangat banget untuk berpartisipasi. Manuel cukup engage sih. Memang tentu ada tantangannya. Pasti ya. Ada penjaman saya banget. Tapi. Oh iya mohon maaf. Tapi. Kalau dari aku sih. Ya. Ya. Menurut ibu kenapa tadi saya menangis. Ya. Aku terharu banget ngeliat progresnya Manuel juga. Ini persis. Ini persis. yang menciptaan Tuhan. KURI! Sosatu cinta. Untuk kubi kecinta. Sosatu hati. Untuk Indonesia. Kauat. Kauat. Kauat.